Teman-teman, udah tau kan pengaturan persimpangan Prinsipnya ada persimpangan yang tanpa pengaturan Kemudian prioritas, kemudian pakai traffic light Kemudian pakai bundaran, kemudian tidak sebidang Sekarang pada pertemuan sekarang Tugas saya adalah menyampaikan bagaimana cara pengumpulan datanya Cara pengumpulan datanya pada dasarnya Sama dengan traffic counting waktu di ruas Jadi sama aja Jadi teman-teman klasifikasikan Ini tabelnya nanti bisa download di deskripsi ya Jadi kita klasifikasikan Ini misalnya nomor Ini jenis kendaraan Ini jenis kendaraan itu ada motor Misalnya motor Terus mobil Yang kedua mobil Yang ketiga bus Misalnya, misalnya ini contohnya Nanti klasifikasi kendaraannya Tergantung nanti kebutuhannya Mau diklasifikasikan motorcycle Kemudian light vehicle Yang sedang, kendaraan sedang Menurut kendaraan berat juga boleh Jadi ada 4 klasifikasi Kalau di MKJ yang 97 itu 4 klasifikasi aja Jadi mau kendaraan ringan, kendaraan sedang, kendaraan berat Sama motorcycle Tambah lagi mungkin unmotorcycle Tapi di ruas-ruas itu kan unmotorcycle itu Nggak ada Jadi bisa dihilangkan Kalau di, kayak di sore Mungkin banyak andong gitu Kayak nyai-nyai dasima Itu naik ini Jung-jung-jung-jung Gitu, itu ada Mungkin ininya pake Pake kendaraan Tidak berpotong Kalau di Disini nggak ada Paling sepeda Sepeda juga jarang Yang naik sepeda Soalnya bahaya Kita ketubruk Orang apa polisi aja ketubruk Gimana kita ya Nah sekarang udah ini ya Klasifikasinya Apa namanya Udah Kita sesuaikan Mau 4 klasifikasi juga itu Boleh Kemudian waktu Misalnya Ini per waktu Biasanya per 15 menitan Tapi disini Saya tuliskan Biar gampangnya Lebih gede gitu Jam 7 Sampai jam 8 Gitu kan Jam 8 Sampai jam 9 Jam 9 Sampai jam 10 Begitu kan Gitu Itu kalau di Ruas Nah Kalau di persimpangan Di persimpangan itu Gampangnya begini Simpang itu Kan kalau di ruas itu Dia yang bergerak itu Paling kesana Sama kesini kan Gitu Cuman kesana Sama kesini Tapi kalau di simpang Itu ada yang belok kiri Ada yang lurus Ada yang belok kanan Dari kaki yang ini Kaki pertama misalnya Kaki kedua juga sama Ada yang belok kiri Ada yang lurus Ada yang belok kanan Begitu kan Sini juga sama Ada yang lurus Ada yang belok kiri Ada yang belok kanan Sini juga sama Kecuali ada Simpang yang misalnya Larangan belok kanan Itulah kenapa Nanti dipisah Dipisahkan Dipisahkan Dipilah Misalnya ini untuk Formulir satu Ini untuk yang Pergerakan yang lurus Aja Gitu Ini yang lurus Aja Terpisah Satu 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 formulir Gitu Terus Yang belok kanan Yang belok kanan Dapet Gitu Belok kanan Kemudian yang belok kiri Satu Lagi Gitu Jadi masing-masing Gitu Masing-masing Formulirnya Itu aja Yang membedakan Gitu Nah Mengenai waktunya Waktunya Waktu di persimpangan Justru Kita Itu lebih sedikit Daripada Survei di ruas Kalau survei di ruas Itu kan Kita disarankannya Itu Sampai 16 jam 16 jam ya Jadi Dari pagi Sampai malam Untuk menemukan Waktu sibuk Misal Teman-teman Katakanlah Anggep lah Dari Teman-teman Survei dari orang berangkat Misalnya belanja Subuh-subuh Belanja Jam Jumat Jumat pagi Misal Sampai Jam 10 malam Misal Jam 10 malam itu Orang udah pada pulang Kan Gitu Nanti ketemu Jam sibuknya Oh ternyata Jam sibuk itu Misal Jam sibuk itu Pagi itu Ternyata Jam 7 sampai Jam 8 Gitu Anggap Anggap Waktu sibuk Gak tau ya Mungkin jam sibuknya Di kota Anda mungkin Jam 7 30 Sampai 8 30 Pokoknya Berapa Satu jam aja Gitu Yang paling sibuk Ambil Nah Udah ketemu Yang waktu sibuk ini Ini kita pake Di simpang Di persimpangan Di persimpangannya Gak usah dari Subuh sampai malam lagi Enggak Karena kan gini Sebentar Saya cari penghapus Nah ini Biar Biar teman-teman Jelas ya Kenapa Survei di simpang itu Tidak harus Seperti Selama Survei di luas Misalnya gini Ini luas Luas jalan Ini simpangnya Ini simpangnya Ini luas jalannya Gitu Gitu Ini simpangnya Ini simpangnya disini Nah Pada saat kita Survei di luas Pada saat kita Survei di luas Yang 16 jam itu Kita kan udah Dapet waktu sibuk Ya Antara yang 7.30 Sampai 8.30 Sampai 8.30 Misalnya Nah disini Ngapain kita Survei dari Pagi sampai sore lagi Ya udah sama aja Situ-situ juga ya kan Gitu Kira-kira begitu kan Jadi kita ambil aja Waktu sibuk Yang jam 7.30 Sampai 8.30 Kita Survei disini Pada saat Waktu sibuk itu 7.30 Sampai 8.30 Itu Berapa yang Belok kiri Berapa yang Lurus Berapa yang Belok kanan Begitu Sama Kesini juga Kayak Begitu Itulah kenapa Menentuan titik survei Baik di ruas Atau di simpang Itu perlu Perlu apa Dipertimbangkan Untuk Keakuratan datanya Gitu Nah kemudian Waktu harinya Biasanya sih Kalau kita mau melihat Waktu Fluktuasi harian Kita ngambil Surveinya itu Satu minggu kan Misalnya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jumat Satu minggu Gitu kan Gitu Surveinya itu Satu minggu Dalam waktu sih Dalam Sabtu minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu minggu Nanti kita dapat Paling sibuk itu Hari apa Gitu Dan kita bedakan juga Ada yang Hari kerja Ini weekday Sampai hari Friday Hari Jumat Biasanya kan itu Orang kerja itu 5 hari kerja kan Ada juga yang 6 hari kerja Tapi pada umumnya Kita di Indonesia Sekarang kan 5 hari kerja Gitu Jadi hari Senin Sampai hari Jumat Itu mewakili Weekdays Gitu Hari Hari kerja Weekdays Weekday Iya weekday Hari kerja lah Pokoknya begitu Hari kerja Nah Sabtu minggu Sabtu minggu Itu dianggapnya Hari Akhir pekan Weekend Gitu Jadi Kalau ini weekday Ini weekday Ini weekend Gitu Jadi Kalau teman-teman Mengambil Pluktuasi Harian Untuk weekday Jangan hari Sabtu minggu Karena hari Sabtu minggu Ini mewakili Weekend Begitu Nah Kalau hari Weekday Kita ambil Sebenarnya Kalau kita Saya sih Sudah sering Survei Jadi tahu Kalau hari Tapi teman-teman Juga yang sering Perjalanan Rasakan ya Hari Senin Itu paling padat Gitu Nah Kalau kita Ngambil Lalu lintas Lalu lintas Pluktuasi Itu bukan Yang paling sibuk Bukan yang paling sibuk Tapi yang mewakili Kira-kira Lalu lintas Satu minggu Makanya Kita harus memilihnya Antara Selasa Sampai Kamis Boleh Mau hari Selasa Boleh Mau hari Rebo Boleh Mau hari Kamis Boleh Gitu Pilih aja Salah satu Itu mewakili Lalu lintas Untuk weekday Dalam satu hari Kenapa enggak Jumat Karena kemayoritas di kita Itu muslim Hari Jumat Itu Jumatan Jam sebelas Dia biasanya lenggang Terus agak macet Ketika mau masuk ke masjid Kira-kira begitu Apalagi kalau ruasnya Dekat masjid Dekat sekolah Dekat pabrik Yang pada orang-orang ini Hulal-hulalang Untuk beraktifitas Sholat Jumat Begitu Makanya Ngambil waktunya itu Hari Selasa Rabu Dan Kamis Nah untuk weekend Itu terserah Sama aja Kalau pengamatan saya Itu sama Mau hari Sabtunya Atau hari Minggunya Itu sama-sama weekend Anggaplah kita Hari Sabtunya Berangkat Berangkat tiburan Menginap di hotel Di lembang Berimana gitu kan Hari Minggu kan baliknya Gitu Lihat kalau di Kalintas di Purbalinya Juga misalnya Atau ini aja Tolce Pularang Yang masuk ke Bandung Dari arah Jakarta Itu kan ramainya hari Sabtu Gitu Hari Sabtu Karena dia masuk Masuk untuk Nginap di Bandung Nanti kira-kira Hari Minggunya Minggu sore Gitu Dia balik lagi Untuk persiapan Hari Seninnya Kerja di Jakarta lagi Gitu Bayangkan Gitu Jadi Waktunya Kalau untuk Apa namanya Baik di Ruas Ataupun di Simbang Sama Kita ambilnya Kalau untuk weekday Itu antara Selasa Rabu Atau Kamis Jangan Senin Atau Jumat Karena Senin itu Terlalu tinggi Gitu Kita bukan ambil yang paling tinggi Tapi yang mewakili Dalam seminggu Begitu Hari Jumat Tidak mewakili Karena kan Jumatan kan Jumat Surat Jumat kan hari Jumat doang Mana ada surat Jumat hari Senin Gitu Jadi Ini hari weekdaynya Ini hari weekendnya Sabtu Minggu Gitu Mengenai Jam surveinya Itu di Ruas Iya Kita bisa dari pagi Sampai malam Kalau di Simpang Itu enggak Kita ambil dari sini aja Jadi surveinya Langkah pertamanya Kita Surve di Taduh ini warnanya merah Ini survei pertama Kalau teman-teman survei Apa namanya Survei Ruas Sampai Sampai Pertama Survei Ruas Dulu Untuk menemukan Jam sibuk Gitu Setelah ketemu jam sibuknya Baru Survei ini Survei Persimpangan Gitu Nah untuk survei kecepatan Ya Tergantung Teman-teman mau ambil kecepatan Hari apa Dua-duanya biasanya diambil Gitu Pada saat kita survei Misalnya Misalnya kita pilih Terapi Kontingnya Hari Rabu Ya survei kecepatannya Hari Rabu lagi Di jam yang sama Supaya mewakili Yang kita hitung Itu adalah kecepatan ruas Pada hari yang Kita survei Begitu Demikian pula pada weekendnya Misalnya kita pilih hari Minggu Ya kita Apa Survei kecepatan juga Di hari Minggu juga Gitu Gampang kan Gitu Jadi Untuk ininya Untuk formulir surveinya Saya Ini Saya share di deskripsi Download aja Bebas buat teman-teman Silahkan dipajari Silahkan dipraktekan Karena Kalau gak praktek Kemungkinan kecil Untuk Kemungkinannya Sangat besar Untuk gak bisa Gitu Jadi kalau untuk pengen bisa Itu harus praktek Harus ngitung Gitu Demikian yang saya sampaikan Terima kasih Kalau ada pertanyaan Komentar Saran kritik Silahkan tuliskan di komentar Atau mau ditanyakan di kelas juga Silahkan Monggo Terima kasih Jangan kesehatan Awesome Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax